Lembah nirmala jelib 4. Pintu kamar segera dibuka dan muncul seorang pemuda tampan dengan senyuman nikulum, sambil meniura ia berkata, saudara benar-benar telah tertidur nyenyak berhubung aku khawatir kau akan diterkam binatang buas bila dibiarkan tertidur di tempat alam terbuka, maka tanpa menunggu persetujuan saudara, aku telah memindahkan dirimu kemari. Untuk itu mohon saudara sudi memaafkan sebelum Kim Tisha sempat menjawab, dari balik pintu telah muncul kembali selembar wajah cantik terdengar Nona itu menegur, apakah sudah mendusin bayangan merah tampak berkelebat lewat, Sinona yang berwajah cantik itu sudah muncul pula di dalam ruangan dengan wajah tertegun Kim Tisha berseru, Siapakah kalian aku sama sekali tidak kenal dengan kalian berdua perkataannya yang berterus terang tanpa embe-embe kata yang bernada sungkan membuat Nona berbaju merah itu segera berkerut kening dan menunjukkan wajah tak senang hati cepat-cepat. Pemuda tampan itu mengeritkan matanya mencegah Nona itu berang, lalu sambil menjura dan tertawa katanya, aku Nyo Ojin Hood. Sedang dia adalah adikku Nyo Osoat Hong, kami dua bersaudara bernama Zucuhan Siang Kiat, sepasang orang gagah dari Zucuhan. Bolehkah aku tahu siapa nama Anda aku bernama Kim Tisha, setelah mengucapkan kata-kata yang singkat itu, ia segera duduk kembali dan termenung. Mudah-mudih berdua itu berpandangan sekejap agaknya mereka merasa tak enak hati atas sikap Kim Tisha yang tak tahu sopan santun itu. Pertama-tama si Nona berbaju merah itu yang tak mampu menahan diri lebih dulu, dia segera berseru, Huh, apa sih yang hebat dengan dirimu kau tak usah berlagak sok, selesai berkata ia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba Kim Tisha mengangkat kepalanya sambil menegur, kau mengatakan aku HMM, ya kau apa sih yang hebat denganmu dengus Nona berbaju merah itu sambil berpaling sekali lagi Kim Tisha tertegun, ujarnya kehranan, kapan sih ku katakan kalau diriku hebat tampaknya pemuda tampan itu lebih berpengalaman dan lebih tebal imannya buru-buru dia menengai sambil tertawa. Harap saudara jangan marah, karena adikku memang masih kecil dan tak tahu urusan, harap Kasudi memaafkan dirinya, kemudian dengan berlagak marah dia berkata kembali, adikku, orang lain kan tamu, mana kau bersikap tak hormat dengan tamu kita? Hayo cepat minta maaf dan lain kali jangan berbuat demikian lagi. Nona berbaju merah itu merasa amat tertekan batinnya. Apalagi setelah mendengar ucapan dari kakaknya hampir sejair matanya jatuh bercucuran setelah mendengusia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Sementara itu Kim Tisha telah berkata lagi, aku kan tak pernah mengatakan dia bersalah, kenapa mesti dimaafkan, agaknya pemuda tampan itu tidak menyangka kalau tamunya bisa mengucapkan perkataan tersebut. Ia menjadi tersipu-sipu sendiri. Sinona berbaju merah yang berhasil mendapatkan kesempatan baik itu, dengan cepat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, sambil tertawa dingin dia berseru. HMM, orang berbaik hati ternyata tidak mendapat balasan yang setimpal. Koko buat apa kau mesti mencari penyakit buat diri sendiri, terdengar suara langkah kaki bergema makin jauh dan akhirnya lenyap di kejauhan sana. Mendadak Kim Tisha seperti teringat akan sesuatu, dia segera berseru, Nyo Jin Hoi, mana pedang lengguat kiamku oleh karena semenjak kecil dia hidup di pegunungan yang terpencil dan belum pernah terjun dalam pergaulan manusia, karena itu dia pun tidak mengetahui tentang Sopan Santun dan Tata Krama setelah mengetahui kalau pemuda itu bernama Nyo Jin Hui, dia pun menyebut nama itu secara langsung. Pemuda Tampan itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia menganggap tamunya tak tahu Sopan Santun, sudah berulang kali dan membantunya, namun selalu ditanggapi secara menghina. Meski begitu, dia toh cukup berpengalaman dalam pergaulan, maka setelah menenangkan hatinya dia pun berkata sambil tertawa, Pedang Mustika Anda memang berada di tanganku, bila Anda menginginkannya, sekarang juga aku akan mengambilkan untukmu, oh 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 disimpan di tempatmu apapun tidak jadi soal lagi pula aku belum membutuhkannya sekarang, tolong simpankan berapa hari bagiku, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Nyo Jin Hui mana guruku? Dia orang tua telah meninggal dunia, kasihpan jenazahnya di mana Nyo Jin Hui segera merasakan hatinya berdebar keras cepat. Ia balik bertanya, apakah si malaikat pedang berbaju perlentil loo ciam po ekim tisya manggut-manggut? Benar, dari mana kau bisa mengetahui nama dia orang tua terkejut juga Nyo Jin Hui setelah mendengar perkataan itu, tapi dia pun segera tertegun pikirnya, aneh benar orang ini nama besar malaikat pedang berbaju perlentil termasyur di seantaro jagat dan dikenal setiap orang, benar-benar aneh sekali sikap dan tindak tanduk pemuda ini, sambil tertawa dia pun berkata, Kepandayan silat yang dimiliki gurumu menjagoi seluruh dunia persilatan, segenap umat persilatan menaruh hormat kepadanya karena itu mestinya aku tidak becus, nama besar malaikat pedang berbaju perlentil masih dapat ku kenal, kim tisya yang mendengar ucapan tersebut segera berpikir, ternyata perkataan suhu memang benar. Dia bergelar malaikat pedang tentu saja ilmu silatnya menjagoi seluruh dunia persilatan dan dihormati segenap umat persilatan benar-benar menggelikan jalan pikiranku, aku masih mengira dia lagi mengibul, berpikir begitu, dia pun bertanya, kau telah menguburnya di mana di Bukit Tengkorak sungguh minta maaf berhubung, kami berdua harus melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa sehingga tak sempat bagi kami untuk mengubur jenazah dia orang tua. Di sebuah tempat yang berpemandangan permai, dengan gembira kim tisya berseru, kau telah mengubur di tempat yang benar, sebab dia orang tua memang minta kepadaku agar dikubur di Bukit Tengkorak sungguh tak disangka kau telah membantuku untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepadamu, selesai berkata dia segera menjura dan memberi hormat. Cepat-cepatnya Oh Jin Hui balas memberi hormat selain itu timbul juga perasaan simpatiknya atas sikap keterbukaan pemuda itu ujarnya kemudian bantuan yang tak seberapa buat apa mesti pikirkan, bolehkah ku tahu Anda adalah murid keberapa dari malaikat pedang berbaju perlentil Oh Ciampu E murid yang keberapa Oh 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 oh, kau adalah si pedang bintang Goan Bin tapi mengapa kau mengaku bermarga kim seru Oh Jin Hui keheranan aku memang berasal dari marga kim, aku termasuk murid ke sepuluh dari malaikat pedang berbaju perlentil baru sekarang Oh Jin Hui memahami duduknya persoalan, katanya kemudian tak heran kalau aku menaruh kesalahpahaman, rupanya kau adalah murid yang baru diterima oleh malaikat pedang berbaju perlentil Ilmu silat malaikat pedang tiada tandingannya di dunia ini, nama besarnya disanjung di seantro jagad, benar-benar mujur sekali nasib Anda karena dapat diterima menjadi muridnya Hanya sayang, tiba-tiba ia merasa kurang lewasa untuk melanjutkan kata-kata sehingga segera menutup mulut Dengan perasaan tertegun Kim Tisha segera bertanya, apanya yang sayang setelah mempertimbangkan setengah harian, Nyo Jin Hui baru berkata, sayang sekali malaikat pedang berbaju perlentil Lo Chiang Pue meninggal dunia kelewat cepat Kalau tidak ilmu silat yang Anda miliki pasti sepuluh kali lebih hebat lagi, Kim Tisha segera tertawa Apa gunanya memiliki ilmu silat yang hebat? Seperti misalnya Su Hu, dia orang tua memiliki kepandayan silat yang luar biasa, Tapi kenyataannya, tiba-tiba ia merasa gurunya tak boleh dibocorkan, karena itu cepat-cepat membungkam kembali Ketika Nyo Jin Hui melihat pemuda itu menghentikan pembicaraannya di tengah jalan, dengan perasaan tegang ia segera bertanya, Maksud saudara, dengan kepandayan silat yang begitu hebat dari si malaikat pedang berbaju perlentil pun akhirnya masih mati terbunuh di tangan orang Namun dia segera merasa kata mati terbunuh mencerminkan sikap yang kurang sopan terhadap malaikat pedang berbaju perlentil, maka cepat-cepat dia menengok sekejap ke arah Kim Tisha, dalam anggapannya pemuda tersebut tentu akan marah dan meninggalkannya Siapa tahu Kim Tisha masih duduk di situ dengan tenang, malah seakan-akan tidak mengambil peduli atas ucapannya yang tak senonoh itu. Tanpa terasa dia pun menjadi lega sementara itu Kim Tisha telah berkata, Hari ini aku telah berbicara kelewat banyak, sebetulnya kata-kata itu tak baik ku ucapkan, tapi entah kenapa setelah melihat wajahmu yang penuh senyuman itu, aku jadi tak tahan untuk mengutarakannya keluar. A-A-A-A-I Melihat sewaktu berbicara, pemuda itu menunjukkan sikap yang polos dan jujur, Nyo Jin Hui segera tahu kalau apa yang diucapkan memang benar diam-diam ia menjadi terharus segera pikirnya, orang ini jujur dan polos, kalau berbicara belak-belakan, dia adalah seorang teman yang sejati, tanpa terasa ia semakin menaruh simpati kepadanya selang sejenak. Kemudian, Nyo Jin Hui berkata lagi, aku ingin mengajukan sebuah permintaan yang kurang pantas, apakah saudara bersedia untuk mengabulkan asal dapat ku laksanakan, tentu akan ku penuhi terus terang saja ku katakan sejak mengetahui saudara adalah murid malaikat pedang berbaju perlente loocian poe, timbul suatu ingatan aneh dalam benaku. Aku tahu malaikat pedang berbaju perlente menjagoi dunia persilatan dengan ilmu silatnya yang mahasakti, oleh sebab itu aku ingin mencoba kehebatan loocian poe tersebut melalui tanganmu, apakah saudara bersedia memenuhi pengharapan yang sudah bertahun lamanya terpendam di dalam hati ini? Kim Tisya segera berkerut kening. Aku tidak mengerti ilmu silat, Tapi secara tiba-tiba ia teringat kalau dasar tenaga dalamnya hanya akan memperoleh kemajuan bila sering melatih diri dengan menggunakan ilmu ciat KHI-MKHI, maka sambil tertawa nyaring dia bangkit berdiri seraya berkata, Baik, kalau memang saudara Nyo'o mempunyai kegembiraan ini, baiklah kuturuti saja kemauanmu itu. Ketika mendengar pemuda itu mengaku tak berilmu, Nyo'o Jin Hui mengira lawannya tak sudi beradu kepandaian dengannya, sementara dia masih tak senang hati, tahu-tahu mendengar teriakan mana dengan perasaan gembira dia segera berkata, Terima kasih banyak atas kesudian Anda memberi muka, bila aku bodoh nanti harapka sudi mengampuniku. Ah ah ah, saudara Nyo'o jangan berkata begitu mestinya kau lah yang mesti berbelas kasihan kepada ku sahut Kim Tisya sambil tertawa nyaring. Di tengah ucapan saling merendah, mereka berdua berjalan keluar dari kamar dan selang sejenak kemudian telah tiba di sebuah kebon yang amat luas, sekeliling kebon penuhi ditumbuhi petohonan yang rindang serta aneka bunga yang berwarna-warni, benar-benar sebuah taman yang indah dan permai. Tak kuasa lagi dia berseru, Ah 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 ah, Nyo'o Jin Hui, kau benar-benar bernasib baik tempat kediamanmu indah bagaikan di sorga, Nyo'o Jin Hui segera tertawa. Bila saudara mempunyai kegembiraan tak ada salahnya untuk berdiam di sini, Siaw Teh akan menyambutmu dengan senang hati, paras muka Kim Tisya segera berubah menjadi redup, katanya kemudian, Maksud baik saudara Nyo'o biar ku terima dalam hati saja, sesungguhnya aku tertarik dengan tawaranmu itu, tapi apa boleh buat masih banyak urusan yang harus ku selesaikan secepatnya lagi pula masa depanku masih mengambang, mati hidupku masih menjadi tanda tanya aku tak ingin mengganggu ketenangan saudara Nyo'o, Nyo'o Jin Hui mengira dia mendapat pesan dari gurunya untuk membalaskan dendam bagi kematian gurunya, sedang lawannya berilmu tinggi sehingga mati hidup tidak menentu segera timbul perasaan simpatik dalam hati kecilnya cepat dia berkata, Saudara tak usah sedih, nasib manusia berada di tangan yang kuasa asalkan saudara mempunyai tekat yang besar dan jiwa yang lurus, aku percaya nasib jelek pun akan berubah. Menjadi baik Siow Teh hanya menyesal tidak memiliki kepandaian silat yang hebat sehingga tak dapat membantumu, karenanya bisa suatu hari kau telah menyelesaikan perintah gurumu, silahkan datang kemari dan berdiamlah bersama kami, dengan perasaan amat berterima kasih Kim Ti Siap berkata, beruntung sekali aku Kim Ti Siap bisa menjumpai sahabat macam saudara Nyoho dalam perjalanan turun gunungku saat ini, bila terjadi sesuatu apapun aku tentu akan mati dengan mata meram pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seorang Nona menegur dengan suara merdu, Koko, apa yang sedang kalian lakukan Nona berbaju merah itu munculkan diri diiringi seorang kakek berusia 50 tahunan yang berwajah saleh tapi bermata amat tajam bagaikan sembilu. Nyoho Jin Hoi segera berbisik, Saudara Kim, ayahku sudah datang, kemudian dengan suara lantang serunya, Ayah, apakah kau orang tua sedang berjalan-jalan mencari angin dengan senyuman di kulum kakek berwajah saleh itu memperhatikan Kim Ti Siap sekejap lalu katanya, Sobat kecil inikah yang menjadi murid rasul dari selaksa pedang sudah lama aku mengagumi nama besar malaikat pedang berbaju perlenteh, Sungguh tak nyana aku dapat bertemu dengan murid kesayangan dari malaikat pedang, Benar-benar suatu kemujuran bagiku dengan cepat Kim Ti Siap maju memberi hormat seraya serunya, Empek, terimalah hormat dari Kim Ti Siap sambil tertawa kakek itu manggut-manggut. Bagus sekali, memang tak men menjadi seorang tokoh kenamaan tidak sombong tidak angkuh merendahkan diri dan tahu sopan santun ehem, Murid orang kenamaan memang berbeda dengan manusia biasa, Berapa usiamu ini sobat kecil baru 17 tahun sungguh hebat kembali kakek itu memuji sambil tertawa, Di kemudian hari kau pasti akan menjadi sekuntum bunga ajaib dari dunia persilatan dan menjadi tenar di seluruh dunia, Sementara itu Sinona berbaju merah hanya memandang sekejap ke arah Kim Ti Siap dengan pandangan dingin, Kemudian mendongakan kepala dan sama sekali tak mendongkol. Terdengarnya Oh Jin Hui berkata lagi, Ayah, sudah lama anak Hui mengagumkan akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki malaikat pedang berbaju perlenteh. Mumpung ada kesempatan baik hari ini, aku ingin mencoba berapa jurus dari saudara Kim siapa tahu dari percobaan tersebut akan mendatangkan manfaat besar bagiku, Entah bagaimana menurut pendapat tayah bagus sekali, Kalian dua orang gocah kecil yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi memang pantas diberi pelajaran agar kalian sadar bahwa di atas langit masih ada langit, Di atas bukit masih ada bukit. Haaah, 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 Kepada Kim Ti Siap katanya pula, Sobat kecil sebagai murid dari malaikat pedang berbaju perlenteh tentu memiliki ilmu silat yang sangat hebat, Kuharap kasut diberbuat kebajikan dengan memperingan seranganmu nanti yang penting berilah pelajaran kepada putraku itu agar rasa angkuhnya bisa lenyap dari tubuhnya, Kim Ti Siap merasa rikuh, sekalipun dia memiliki jurus rahasia yang amat hebat tanpa penunjang tenaga dalam yang sempurna bisa jadi dia akan menderita kekalahan total. Kalau cuma dia saja yang malu masih mendingan. Andai kata nama gurunya ikut tercemar bukankah hal ini menjadi beraber? Maka dari itu dia segera berseru, empek terlalu memuji, padahal siya wukit baru sempat belajar silat selama tiga hari ketika suhu meninggal dunia secara mendadak pelajaran silat yang kuperolah pun amat minim. Bila dibandingkan dengan saudara nyawa sesungguhnya masih selisih jauh sekali. Sementara ini wajah Sin Ona berbaju merah itu sudah berseri ketika mendengar kalau dua orang pemuda tersebut akan beradu ilmu silat, tapi sesudah mendengar kata-kata merendah dari Kim Ti Siap itu, disangkanya pemuda itu memandang rendah ilmu silat kekeluarganya sehingga tanpa terasa ia mendengus. Kim Ti Siap memandang sekejap ke arahnya, rasa antipatiknya semakin tebal tapi ia tak ingin mengutarakan perasaan tersebut setelah menjurah katanya, silahkan saudara Nyawa Nyawa Jin Hui sudah lama mengagumi nama besar serta kesaktian ilmu silat dari malaikat pedang berbaju perlenteh, dia pun tidak merendah lagi, katanya sambil tertawa, Saudara Kim, berbelas kasehanlah kepadaku nanti, maaf bila siyauh tetakan bertindak kasar lebih dulu, begitu selesai berkata, sepasang telapak tangannya secara direntangkan ke samping dengan melancarkan totokan berantai ke arah dua buah jalan darah penting di tubuh Kim Ti Sias. Anak muda itu sama sekali tidak bergerak dari posisi semula sampai ancaman tersebut hampir mencapai di atas tubuhnya. Ia masih belum tahu bagaimana caranya untuk mematahkan ancaman tersebut. Dalam gelisahnya, pemuda itu merasa pikirannya makin cemas dan kalut, otomatis semakin tak mampu melancarkan serangan balasan sebagaimana diketahui, baru pertama kali ia bertarung melawan orang, saking tegang dan boleh dibilang pemuda itu seperti lupa dengan semua pelajaran yang pernah diterima dari malaikat pedang berbaju perlenteh sampai serangan dasyat dari Nyo Jin Hui hampir mengenai tubuhnya, ia tetap belum bergerak-bergerak dari posisi semula. Hanya rasa malu bagi ketidakmampuannya serta nama baik gurunya segera meliputi seluruh benaknya, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Mendadak Nyo Jin Hui menarik kembali serangannya sambil mundur selangkah ke belakang, serunya kemudian dengan perasaan kagum. Saudara Kim benar-benar bermata tajam rupanya sudah kau dugakan kalau seranganku ini hanya tipuan belaka. Kagum, sungguh mengagumkan, rupanya dia kelewat juri terhadap kelihayan ilmu silat yang dimiliki si malaikat pedang berbaju perlenteh sehingga dalam jurus yang pertama dia melancarkan tipuan secara berhati-hati sekali dan tak berani memandang enteng lawan tentu saja ia tak menyangka kalau Kim Tisya justru bisa bersikap demikian lantaran dia sendiri panik dan gugup sehingga tak tahu bagaimana caranya mengatasi ancaman tersebut. Akan tetapi di saat Nyo Jin Hui melancarkan serangannya yang kedua, Kim Tisya telah bulatkan tekat untuk menjaga nama baik gurunya dengan care apapun, kendati dia harus pertaruhkan selembar nyawapun. Dengan cepat tangan kanannya mengeluarkan jurus babatan pedang menggetarkan ranting dari ilmu pedang lima Buddha untuk melancarkan sebuah sapuan ke depan, sementara telapak tangan kirinya mengeluarkan jurus kejujuran melebih kerasnya emas dari ilmu Tai Goan Sinkang untuk menyongsong ancaman lawan secara ngawur. Ia tak ambil peduli apakah gerakannya itu benar atau salah, pokoknya begitu serangan dilepaskan maka dia pun mengikuti simhoat dari ilmu Ciat KH ini KHI untuk berusaha menghisap tenaga dalam melawan sebanyak-banyaknya. Jangan dilihat serangan tersebut dilancarkan secara mengawur, tapi si Kokek dan Nyohui yang mengikuti dari samping justru dibuat sangat terkesiap. Nyata sekali kalau kedua jurus serangan tersebut memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Sekalipun tabukan dan bacokan itu dilepaskan dalam satu jurus, padahal setiap sendi gerakannya memiliki perubahan yang berbeda-beda. Dalam setiap perubahan mengandung pula entah berapa banyak gerakan pembunuh yang secara lambat-lambat muncul susul menyusul ibarat sebuah jaring besar yang mengurung sekelompok ikan di samudera luas, membuat pandangan orang berkunang-kunang dan kepalanya terasa amat pening. Malaikat pedang berbaju perlenteh sendiri memang memiliki ilmu silat yang cukup menggemparkan seluruh daratan Tionggoan, ditambah lagi beberapa jurus ilmu pukulan dan pedang itu merupakan kepandayan yang dibanggakan olehnya selama ini sekalipun tenaga dalam yang dimiliki Kim Tisha belum memadahi dan di dalam ayunan tangannya tidak berapa banyak kekuatan yang terkandung tapi berbeda sekali hasil yang terpampang di hadapan Nyo Jin Hui saat itu. Ketika ia berniat menarik kembali serangannya, keadaan sudah terlambat dan jurus serangan Kim Tisha yang mahadasyat itu sudah menyerang tiba seperti gulungan ombak di tengah samudera. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus mengeraskan kepala dan menyambut datangnya serangan tersebut dengan sepenuh tenaga. Berat, di bawah serangan Kim Tisha yang mahadasyat dan luar bisa itu Nyo Jin Hui tak mampu menghindarkan diri lagi sehingga baju di bagian bahunya kena tersambar dan robek besar. Sebaliknya di saat itu pula Kim Tisha merasakan datangnya tenaga dorongan yang mahadasyat menindih badannya tenaga itu begitu besar sehingga dia tak sanggup undur diri dan mundur beberapa langkah ke belakang. Di saat itulah, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, ah-ah-ah-ah, bukankah dalam ilmu Tai Goan Sinkang terdapat sebuah jurus serangan yang bisa memanfaatkan gerakan mundur untuk melancarkan serangan? Begitu ingatan tadi melintas lewat, ia tidak berusaha untuk menghentikan gerak langkahnya yang menyusut ke belakang sambil membentaknya ring. Dia mengeluarkan jurus Sinseng Mili untuk melakukan serangan balasan jurus serangan tersebut memang jauh berbeda dengan jurus-jurus serangan pada umumnya. Tahu-tahu tubuhnya berputar setengah lingkaran busur, sikut kanannya segera ditekuk sambil menyodok sementara telapak tangan kirinya melancarkan tiga buah serangan berantai. Menyusul kemudian telapak tangan kanannya secara tiba-tiba menggeliat masuk seperti seekor ular berbisa. Tak terlukiskan rasa terkejutnya Oh Jin Hui menghadapi ancaman tersebut, untuk mundur jelas sudah terlambat, padahal sekeliling tubuhnya tertutup oleh jaringan angin serangan yang begitu rapat dan dasyat. Kesemuanya ini membuat ia tak mampu berkelit lagi sambil menggeretak giginya kencang-kencang, dia segera menutup sepasang matanya. Serea oet, lagi-lagi sebagian baju di atas bahu kanannya tersambar sehingga robek besar. Lengan kanan Kim Ti Siap bagai seekor ular sakti saja melintas lewat dengan suatu gerakan yang luar biasa, kemudian dengan cepat menariknya kembali ke belakang. Dengan wajah menyesal bercampur kagum, Nyo Jin Hui segera menjurah seraya berkata, Terima kasih banyak atas belas kasihan saudara Kim, cukup menyaksikan kedua buah serangan yang lihai dan mahadasyat tersebut. Kesemuanya jauh berbeda di luar dugaan Syaute nyata sekali kalau ilmu silatmu luar biasa hebatnya, Syaute betul-betul merasa sangat kagum, diam-diam Kim Ti Siap bersyukur di dalam hati, cepat-cepat hiburnya sambil tertawa. Kedua jurus serangan tersebut merupakan jurus sakti yang diandalkan suhuku di hari-hari biasa saudaranya pun tak usah putus asa atau malu kepada diri sendiri, sebab selama guruku mengembara di utara maupun selatan sungai besar dengan mengandalkan jurus serangan yang amat hebat itulah beliau tak pernah menjumpai tandingannya, paras mukanya Nyo Jin Hui segera berubah hebat, tapi kemudian menghela nafas panjang lagi setelah tertawa getir ujarnya, suhumu memang seorang tokoh sakti yang tiada taranya di dunia ini, beberapa jurus serangan yang sederhana pun cukup membuat Syaute takluk dan tunduk apalagi jurus serangan yang digunakan Kim tadi merupakan jurus serangan yang luar biasa biarkanlah Syaute merasa bangga mana mungkin aku jadi putus asa si kokeh segera menimbrung juga. Ya, setelah menyaksikan kepandaian silat dari sobat kecil, pengetahuanku pun bertambah satu bagian. A-A-A-A-A-I, bila teringat kembali akan sepak terjangkuh di masa muda dulu, begitu latah dan begitu sombong padahal kekatnya tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain perbuatanku waktu itu benar-benar tak tahu diri dan memalukan kini aku baru sadar bahwa di atas langit, di atas manusia pandai masih ada manusia pandai, tidak sedikit cago lihai yang tersebar luas di dunia ini. A-A-A-A-I, rasa sedih yang amat tebal jelas membekas di atas wajahnya yang tua, seakan-akan dia memang sedang menyesali perbuatannya yang tak tahu diri di masa lalu. Empek tak usah bersedih hati, sesungguhnya beberapa orang sih yang dapat menandingi Empek di dunia ini Sinona berbaju merah yang selama ini tidak digubris dan berdiri seorang diri segera cemberut sambil bergumam, huah apanya sih yang luar biasa, baru bisa menggunakan beberapa jurus serangan saja gayanya sudah hebat. HMM, Nonamu justru tak mau percaya dengan tahayul entah disengaja entah tidak tapi yang pasti Gumaman itu diutarakan dengan suara keras dan nyaring sehingga dapat terdengar oleh ketiga orang lainnya. Kim Tisya sesungguhnya merupakan seorang lelaki yang berlapang dada dan berjiwa terbuka, tapi dia pun memiliki sifat keras hati. Entah mengapa, ternyata Gumaman tersebut menyinggung perasaan hatinya hawa amarah segera berkobar di dalam dadanya dengan suara keras serunya kemudian Kalau kau tak puas silahkan dicoba sendiri kau anggap aku takut kepadamu Nona berbaju merah itu segera berkerut kening dengan sepasang matanya yang jeli dia memandang sekejap wajah Kim Tisya lalu serunya lagi sambil tertawa merdu. Nona mu justru tak percaya dengan segala macam tahayul kepingin ku lihat apa yang bisa kau lakukan terhadapku sambil berkata dia segera meloloskan pedangnya di antara kilauan tahaya hijau yang memilih di angkasa pelan-pelan dia berjalan menuju ke tengah arena Hampir pada saat yang bersamaan, si kakek dan Nyo Jin Hui membentak bersama Soat Hong, jangan bertindak kurang ajar Dia kan tamu kita, hawa amarah yang berkobar di dalam gada Nona berbaju merah itu membara sambil menggertak gigi serunya Tamu HMMM, kalau sudah tamu lantas kenapa melihat tampangnya yang begitu sombong dan tak tahu diri Aku sudah muak rasanya Sesudah terjadi bentrokan kekerasan dengan Nyo Jin Hui tadi Tak sedikit tenaga dalam yang secara diam-diam berhasil dihisap oleh Kim Tisya Ditambah pula pengalamannya dalam pertarungan tadi Dia pun tak sudi memperlihatkan kelemahan di hadapan orang dengan suara lantang segera serunya Kalau memang begitu, mari kita buktikan kehebatan kita berdua di ujung senjata Dengan suatu gerak cepat Nyo Jin Hui menerjang ke tengah arena dan merampas pedang di tangan Nona berbaju merah Kemudian ujarnya dengan suara tak senang hati Adikku, mengapa sih kau selalu memusuhi? Hayo cepat kau mesti minta maaf kepadanya Tidak aku tidak mau Heran, kenapa sih kalian malah membantunya Apakah aku bukan anggota keluarga kalian? Nyo Jin Hui tertawa getir Adikku, kau tak boleh berkata begitu jika kau tetap berkeras kepala semacam ini Bagaimana caraku untuk memberi penjelasan? Bagaimanapun juga, dia toh tamu kita Sekalipun ada hal yang kurang berkenan di hatimu sebagai tuan rumah kita Harus bersikap sewajar mungkin Apalagi dia toh tak pernah menyalahi dirimu HMMM tamu, 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 tamu melulu Sungguh membosankan tamu begini Tak sudiku tolong dirinya tempoh hari Coba kau lihat Huuuh, gayanya saja soknya luar biasa Kim Tisya jadi tertegun Mendadak ia berkata dengan suara bersungguh-sungguh Baik, anggap saja aku memang bersalah Aku tak pantas berada di sini Terima kasih banyak ku ucapkan Atas pertolongan kalian berdua yang telah membawaku kemari Budi kebaikan tersebut tak akan ku lupakan untuk selamanya Sekarang juga aku akan pergi dari sini Selesai memberi hormat kepada semua orang Dengan langkah lebar ia beranjak pergi dari situ Betapapun sayangnya kakek Tiu terhadap putrinya Ia tak bisa berpeluk tangan belaka setelah peristiwa itu berkembang lebih jauh Dan membuat murid si malaikat berbaju perlente pergi lantaran marah Dengan suara keras bentaknya, Soat Hong, bila kau tidak segera minta maaf kepada sobat kecil ini Serta menahannya di sini Hubungan kita berdua sebagai ayah dan anak lebih baik berakhir sampai di sini saja Setelah mengucapkan kata-kata tadi Agaknya Sinona berbaju merah itu pun sadar kalau perbuatan sudah kelewatan Apalagi setelah ditegur ayahnya dengan muka-dengan muka penuh hamarah Dan diancam akan putus hubungannya sebagai ayah dan anak Ia makin kebingungan dibuatnya Tapi sebagai seorang gadis yang keras kepala Dia pun enggan minta maaf dengan begitu saja kepada Kim Tisya setelah terlanjur mengejeknya Karena itu untuk beberapa saat lamanya Ia jadi tertegun dan berdiri melongo di situ Sementara suasana diliputi serbarikuh mendadak kedengaran seorang berseru keras Cheng Chu kemudian tampak seorang centeng berlari mendekat dengan wajah gugup dan langkah tergopoh-gopoh Kepada kakek tersebut dia membisikkan sesuatu Paras muka kakek itu segera berubah hebat dengan suara keras bentaknya Sudahlah, kalau toh tiga setan dari Zucuan mempunyai keinginan tersebut Aku pun tak akan memikirkan hal yang lain lagi Kim Tisya segera berpaling setelah mendengar perkataan itu Dia saksikan paras muka lo Cheng Chu telah berubah menjadi hijau Menyeramkan rambut dan jenggotnya serasa berdiri kaku Bagaikan landak sudah jelas dia sedang diceka merasa gusar dan yang luar biasa Perubahan tersebut tentu saja sangat mencengangkan hati si anak muda tersebut Nyo Jin Hui telah merasakan juga betapa gawatnya persoalan yang sedang dihadapi ayahnya Sementara dia masih termangu tiba-tiba dilihatnya Kim Tisya berpaling satu ingatan Dengan cepat melintas di dalam benaknya Dengan suara keras dia berseru Saudara Kim, pedangmu masih kusimpan sebentar biarku suruh adiku minta maaf kepadamu Apalagi kita berdua pun sudah cocok satu dengan lainnya Mengapa tidak menginap selama beberapa hari lagi di sini Teringat kembali dengan pedang lengwat pokia miliknya Cepat-cepat Kim Tisya berjalan balik sambil berkata Maksud baik saudara Nyo'o biarku terima di dalam hati saja Harap saudara Nyo'o sudi mengembalikan pedangku itu Soal menginap toh kemudian hari masih banyak kesempatan Biar ku penuhi undanganmu itu di lain waktu saja Tetapi sewaktu melihat Sinona berbaju merah memandangannya dengan wajah penuh kegusaran Keningnya kembali berkerut pikirnya Perempuan itu benar-benar keras kepala Belum pernah kutemui perempuan macam begini Biar ku jauhi saja perempuan semacam ini di kemudian hari Untuk menghilangkan rasa mangkel yang menyesakkan nafas Dia pun mengangkat kepala dan menarik nafas panjang Lalu kancing baju bagian dadanya dilepas Tiba-tiba ia saksikan paras muka Nona berbaju merah itu berubah menjadi merah dadu Dan melengos ke depan sikapnya yang tersipu-sipu itu jauh berbeda Dengan sikap garang dan keras kepala yang diperlihatkan tadi Sikap semacam ini adalah sikap yang begitu amat tak sopan Teringat kembali dengan nasihat gurunya itu cepat-cepat dia mengancingkan kembali pakaian di bagian dadanya Setelah itu dia berpikir lebih jauh Heran, begitu banyak peraturan yang harus ditaati manusia di dunia ini Padahal membuka kancing baju di bagian dada Toh bukan suatu perbuatan asusila? Mengapa hal ini pun dilarang sungguh mengherankan? Mengherankan, sementara itu si kakek telah menghela nafas berulang kali dan pelan-pelan beranjak pergi dari situ Kim Tisha dapat merasakan bahwa langkah si kakek itu begitu besar Penuh diliputi perasaan gusar bercampur sedih Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu di dalam hatinya Buru-buru dia berseru, empek tua Apakah kau menjumpai sesuatu kesulitan kakek itu tertawa getir? Yeaa, tiga setan dari sezucuan telah datang mencari gara-gara Benar-benar berdebah tiga setan dari sezucuan? HHMM didengar dari namanya saja sudah diketahui kalau mereka bukan manusia baik-baik Empek kalau toh ketiga setan dari sezucuan itu tanpa alasan datang mencari gara-gara Ini berarti merekalah yang bersalah Keponakan bersedia untuk mewakili empek dalam menghadapi mereka Begitu mendengar perkataan tersebut Rasa murung dan sedih yang semula menyelimuti wajah kakek tersebut Kontan hilang lenyap tak berbekas segera serunya dengan gembira Sungguh sobat kecil benar-benar bersedia membantu diriku Tentu saja sahut kim tisya sambil bertepuk dada Setiap perkataan yang ku ucapkan, tentu saja harus ku laksanakan Apalagi sebelum wafat ayah pun telah berpesan demikian kepadaku Masa aku berani membangkang pesannya dengan perasaan gembira Nyo Jin Hui ikut berseru Asal saudara Kim bersedia membantu kami Miscaya musibah yang mengancam perkampungan Leong Lim Cheng akan terhapus sama sekali Hayo jalan biar siaw te siapkan sedikit sayur dan arak Untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepadamu Sekilas cahaya girang sempat pula memancar keluar dari balik Matunona berbaju merah itu Namun ketika kim tisya berpaling ke arahnya Dengan cepat dia menarik muka sambil mendengus Kepalanya didongakan ke atas dan menunjukkan sikap acuh-ta'acuh Untung saja kim tisya tidak menggubris atas sikap gadis tersebut Malah ujarnya sambil tertawa Saudara Nyo terlalu sungkan Urusan sekecil ini sudah sepantasnya Kalau ku hadapi Buat apa sih kau persiapkan hidangan segala? Sudah dua hari lamanya saudara kim tidur pulas Selama ini pun kau belum pernah mengisi perut Apakah engkau tidak merasa lapar Iya, betul juga perkataan itu Ayuh berangkat Kita segera bersantap Terus terang saja saudara Nyo Selama hidup aku belum pernah minum arak Tapi ayahku sering bercerita Sebetulnya macam apa sih arak begitu ucapan tersebut diutarakan Suara tertawa cekikikan yang amat nyaring telah bergema memecahkan keheningan Menanti kim ti siap berpaling dengan perasaan tertegun Dilihatnya sinona berbaju merah itu telah menunjukkan kembali sikapnya yang dingin dan kaku Tanpa terasa dia berpikir kembali Bagaimana sih dengan perempuan ini sebentar marah Sebentar tertawa Sebentar jengkel Sebentar lagi girang Jangan-jangan taknya rada kurang waras ketika melangkah masuk ke dalam ruangan Hidangan yang beraneka ragam telah disiapkan di atas meja Tanpa sadar pemuda itu berpikir kembali Wah cepat betul sekejap Metu saja hidangan telah siap Ketika melihat empat orang centeng berdiri mendampinginya tanpa mengucapkan sepatah katapun Kim ti siap mengangkat cawan araknya dan meneguk seteguk Lalu serunya, hei, mari kalian berempat pun mencicipi secawan arak Tapi setelah dilibatkan keempat orang itu tetap berdiri dan berkutik dan sama sekali tak mengubris tawarannya Kim ti siap segera mengerut tuh Kalau toh kalian tak berani minum, lebih baik jangan minum Memang lebih baik jangan minum, atau mungkin kalian tak berani? Hayo cepat kemari dan rasanya enak kok Keempat orang centeng itu tetap tak bergerak dari posisinya semula Akhirnya Nyo Jin Hwi yang berpaling dan serunya sambil berkata Kalau toh saudaraki menghendaki demikian, kalian jangan menampik maksud baiknya itu Teguklah secawan keempat orang itu saling berpandang sekejap Kemudian setelah menerima cawan dan meneguk isinya sampai kering dengan sikap hormat Mereka mundur kembali ke tempat semula melihat itu Kim ti siap kembali berpikir Bagus sekali, tadi ku suruh kalian minum Kalian enggang Nyo Jin Hwi cuma menggapai Kalian segera datang Kalian berempat memang terlalu menghina orang Ketika perjamuan telah berlangsung setengah jalan Mendadak terdengar Nyo Jin Hwi berkata Saudara Kim, aku rasa cita-cita dan jalan pemikiran kita berdua hampir sama dan sejalan Apa salahnya kalau kita mengangkat diri menjadi saudara saja Aku tak ada usul lain asal kau bersedia pokoknya Aku menurut saja, kontan saja Nyo Jin Hwi kegirangan setengah mati dengan wajah berseri-seri Bagus sekali, tak ku sangka jiwa saudara Kim begitu terbuka Aku jadi malu sendiri karena keraguanku tadi Anggap saja secawan arak ini sebagai ikatan persaudaraan di antara kita Selanjutnya kita berdua tak akan terpisahkan oleh apapun tahun ini Aku berusia 20 tahun Bagaimana dengan dirimu aku 17 tahun Sahut Kim ti siap dengan wajah bersemu merah Adikku, mari kita teguk habis isi cawan ini Ucap Nyo Jin Hwi lagi Tanpa banyak bicara, Kim ti siap segera meneguk habis isi cawannya Sementara dalam hatinya berpikir Tadi kau masih memanggil aku saudara kini berubah menjadi adik Besar amat perubahan ini Dalam pada itu, Nyo Jin Hwi telah menuding ke arah nona berbaju merah itu sambil berkata lagi Dia adalah adik perempuan kita yang keras kepala dan selanjutnya menjadi adik perempuanmu juga Kuharap kalian jangan saling mendongkol lagi Toh kita sudah menjadi orang sendiri Tanpa sebab merah jengah selembar wajah nona berbaju merah itu Setelah melotot ke arah kakaknya Dia menunduk dan membungkam dalam seribu bahasa Sebaliknya Kim ti siap segera berpikir sambil berkerut kening HMM, aku mah tak sudi menerima saudara dengan perempuan judes itu Tapi apa boleh buat sementara perjamuan berlangsung dengan meriah mendadak Kim ti siap berjongkok ke bawah Ternyata telapak kakinya terasa amat sakit sekali Tanpa berpikir panjang dia melepaskan sepatu dan memeriksa telapak kakinya itu Ternyata disitu telah muncul sebuah bisul kecil yang membengkak dan berwarna merah membara Tindakannya mencopot sepatu di hadapan orang banyak merupakan suatu perbuatan yang amat tak sopan Tak heran kalau para centeng yang berada di sekitar sana kontan menutup mulut sambil tertawa geli Tapi Kim ti siap tak ambil terhuli sehabis memeriksa telapak kakinya itu segera pikirnya Yeaa, bukankah aku sudah berhasil menghisap tenaga murni orang dengan menggunakan ilmu ciat KH ini KHI Kata suhu, bagian yang merasa sakit itu merupakan titik kelemahan Sudah pasti disitulah terletak titik kelemahan itu Tapi dia pun bersyukur karena titik kelemahannya justru terletak di atas telapak kakinya Padahal letaknya justru berada di paling bawah dan paling tertutup dan aman Sekalipun sedang bertarung dengan orang lain pun mustahil orang bisa mengarah telapak kakinya itu Sementara dia masih kegirangan, Nyo Jin Hui telah menegur dengan penuh perhatian Adik Kim, adakah sesuatu yang kurang beresok? Oh tidak aku cuma merasa telapak kakiku gatal sekali Jangan-jangan kenap penyakit koreng Maksudnya dia mengira Kim Tisya menderita sakit Maka pertanyaan tersebut dihajukan dengan penuh rasa khawatir Tapi Kim Tisya yang polos justru salah mengira Kalau-kalau lawan telah mengetahui rahasianya Teringat kembali perkataan gurunya Tempoh hari ia menjadi amat terkesiap sambil melompat bangun Segera teriaknya keras-keras Oh bukan, bukan, Siao tebilang bukan Ya bukan sambil berkata mukanya jadi merah membara dan terasa panas sekali Nyo Jin Hui dibuat tertegun Sebaliknya Nyo Soat Hang atau Nona berbaju merah itu segera tertawa cekikikan Seperti mengejek, seperti juga mentertawakannya Buru-buru Kim Tisya berpaling kebetulan Nyo Soat Hang juga sedang menengok ke arahnya 4 meter segera saling bertemu Tiba-tiba Nyo Soat Hang merasakan hatinya berderbar Suatu perasaan aneh timbul di dalam hati kecilnya Segera pikirnya, orang ini benar-benar aneh Sewaktu pertama kali bertemu dengannya, aku tidak merasakan sesuatu yang aneh Tapi ketika bertemu untuk kedua kalinya, dia seakan-akan lebih cakep dan sampai pada pandangan yang ketiga Rasanya ia lebih ganteng dan menarik padahal jika diamati dengan seksama rasanya ia tak punya keistimewaan apa-apa Wah ah, jangan-jangan dia punya ilmu sihir sehingga membuat orang yang melihat makin menarik Ya ah, kalau berbicara yang sejujurnya, Kim Tisya memang bukan termasuk pemuda yang ganteng Tapi ia justru memiliki banyak bagian yang jauh menarik kaum wanita ketimbang ketampanan wajahnya Dia seperti segelung api yang menyala-nyala dengan hebatnya Sifat jantan dan gagah yang memancar dari wajahnya Mendatangkan perasaan simpatik orang tanpa dia sadari Kini malam sudah makin larut suasana yang mencekam sekeliling tempat itu pun bertambah hening Nyo Jin Hui pelan-pelan bangkit berdiri sambil mengangkat cawanya kemudian berkata Kesediaan Kim Siaw Hiap membantu kami pada hari ini jauh melebih bantuan dari seratus orang jago biasa Sebentar lagi kita akan mulai bertindak Untuk menghormati Kim Siaw Hiap kami ayah dan anak bertiga akan mengajak serta para centeng tersebut Sebab mereka lebih hanya gentong nasi yang sama sekali tak ada gunanya Kim Siaw Hiap pun tidak banyak bicara lagi Bersama ketiga orang itu berangkatlah mereka meninggalkan tempat dengan langkah lebar Entah berapa jauh mereka berjalan Yang jelas jalanan setapat yang dilewati penuh berliku-liku dan belok kesana Belok kemari tiada hentinya Sampai akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat terpencil Tempat itu amat liar, semak belukar tumbuh amat lebat dan subur Ranting pohon bercabang kian kemari daun kering hampir menutupi permukaan tanah Suasana betul-betul menyeramkan Di bawah hasinar rembulan yang redup ditambah lagi suasana di sekitar situ gelap gulita Hembusan angin dingin yang sepoi-sepoi justru membuat bulu kuduk orang pada bangkit berdiri Di tepi batu gunung yang besar terhentang sebuah telaga yang luas, air telaga amat jernih, ketika angin berhembus permukaan air yang beriak memancarkan gelombang kecil seperti beribu-ribu ekor ular yang sedang berkeljitan Dengan perasaan hati yang kebat kebit ayah beranak dari marganyo itu berdiri kaku di tempat Sebentar-sebentar mereka celingukan kian kemari dengan perasaan gugup dan tebang Hanya Kim Tisya yang sama sekali tidak mengerti arti kata takut ketika dilihatnya permukaan telaga amat tenang, tanpa terasa diawasinya tempat tersebut dengan termangu Mendadak dari balik permukaan air muncul tiga buah titik hitam yang pelan-pelan bergerak mendekati pantai Wah ah, besar amat ikan tersebut pikir Kim Tisya dalam hati Dengan cepat ia mengambil sebutir batu besar lalu ditimpuk ke muka dengan sepenuh tenaga Pelu-u-u-u-u-ung, percikan air memancar keempat penjuru, tahu-tahu terdengar suara tertawa seram bergema memecahkan keheningan Lalu tampak tiga sosok bayangan hitam melompat keluar dari balik permukaan air dan melayang ke tepi pantai Menyaksikan hal tersebut, dengan perasaan tak senang hati Kim Tisya segera berpikir Sialan, rupanya bukan ikan tapi manusia, kalau begitu aku sudah ditipu mereka habis-habisan saat itulah terdengar Nyok O Long Hiong berkata sambil tertawa nyaring Tiga seran dari Zucuan, aku datang untuk memenuhi undangan kalian Tapi jika kalian memaksa aku untuk menyerahkan kotak wasiat hangtoh tersebut Biar mati pun tak bakal kupenuhi, gerakan tubuh ketiga sosok bayangan manusia itu benar-benar amat cepat Begitu mencapai di atas daratan serentak mereka melepaskan pakaian luarnya yang berwarna hitam Sehingga tampaklah pakaian ringkas, yang dilengkapi dengan tiga buah ruyung besi yang sangat besar Orang yang berada di bagian tengah adalah seorang kakek bermuka putih bersih yang beralis pendek dan hidung pesek Sambil tertawa seram ia segera berkata Setiap orang tahu kalau kotak wasiat hangtoh menyimpan rahasia yang amat besar Jangan lagi kami tiga setan dari Zucuan, bahkan semua jago silat pun menginginkan benda tersebut Nah Nyo O Long Hiong, banyak berbicara pun tak ada gunanya Sebagai sama-sama jago kenamaan yang bercokol di daerah Zucuan Mari kita saling beradu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita Kasehan para jago persilatan lainnya kalau tak punya bahan cerita untuk mengisi waktu senggang mereka Dalam pada itu Nyo O Jin Hui telah berkata pula Kim Hyante, ketajaman matamu benar-benar mengagumkan sungguh tak nyana kau dapat melihat Kalau tiga setan dari Zucuan telah bersembunyi di dasar telaga Menggelikan sekali diriku ini, aku masih menyangka mereka belum datang Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh Kakek berwajah putih bersih itu merupakan pemimpin dari tiga setan Orang menyebutnya si setan berwajah putih Di sampingnya si kakek bermuka hitam itu menduduki urutan Kedua orang menyebutnya si setan bermuka hitam Sedang yang ketiga adalah si setan bermuka merah Tiga setan dari Zucuan mulai angkat nama di wilayah Zucuan Masing-masing semuanya memiliki kepandayan silat yang begitu luar biasa Dan malang melintang di wilayahnya tanpa tandingan Banyak sudah kejahatan yang telah mereka lakukan Namanya makin lama makin busuk Taknya Nadia justru datang mencari gara-gara dengan ayahku Dengan kening berkerut Kim Ti siap berkata Serahkan saja si setan bermuka putih itu kepadaku Sedang saudara Nyo'o berdua serta empek menghadapi kedua setan lainnya Sesungguhnya tiga setan dari Zucuan dapat termasyur di dunia persilatan Separuhnya dikarenakan ilmu silat yang dimiliki si setan berwajah putih Hamad lihai dan tiada taranya di dunia ini Bahkan jauh melebihi loji mau paun loh samoleh Karena itu ketenaran tiga setan dari Zucuan Boleh dibilang merupakan hasil karya si setan bermuka putih seorang Kim Ti siya menyayangi untuk menghadapi si setan bermuka putih ini Berarti kedua orang lainnya akan lebih mudah untuk dihadapi dengan perasaan amat berterima kasih Si setan bermuka putihnya ojin hoi segera berkata Hiante, biarpun ilmu silatmu sangat lihai, tapi janganlah gegabah Kau harus berhati-hati, si setan bermuka putih ini selain berilmu tinggi Otaknya juga amat cerdas Kalau kurang waspada kau bisa dipecundangi olehnya Kim Ti siya segera manggut-manggut Kemudian dengan suara lantang serunya Hei si setan bermuka putih Hayo turut aku bila kau tak takut nampus Mari kita bertarung di belakang sana Rupanya anak muda itu kuatir ia mendapat malu di hadapan keluarganya Oh sehingga mengecewakan mereka Karenanya dia sengaja menantang si setan bermuka putih agar bertarung di belakang hutan saja Pikirnya kemudian bagaimanapun juga aku toh sudah berlatih ilmu ciat KHI-MKHI Sehingga tidak takut digebuk Kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghisap tenaga dalamnya Menurut keterangan Suhau Makin tinggi musuh yang dihadapi makin besar pula manfaat yang akan diperoleh Padahal si setan bermuka putih adalah pentolan dari tiga setan Ilmu silatnya paling hebat Bukankah dia paling cocok untuk menambah tenaga dalamku Maka tanpa menunggu jawaban dari si setan bermuka putih Kim Tisya segera beranjak dari situ dengan langkah perlahan sebagai seorang gembong iblis yang berilmu tinggi Tentu saja si setan bermuka putih jadi amat mendongkol setelah melihat ada orang berani menantangnya untuk berduel Apalagi orang itu adalah seorang pemuda ingusan yang belum pernah dijumpai sebelumnya Dengan amarah yang berkobar-kobar segera pikirnya Sialan benar bocah keparat ini Sejak terjun ke dunia persilatan Hampir semua jago kenal dengan ku si setan bermuka putih Selama ini pun belum pernah ada yang berani menantangku secara kasar Macam begini siapa sih orang ini berani betul dia menantangku Tapi sebagai manusia yang licik biarpun hatinya jengkel perasaan tersebut tak sampai diutarakan keluar Malah serunya sambil tertawa nyaring Kalau ingin mampu silahkan saja Bocah keparat Tak nyana kalau kau bernyali besar sungguh hebat Sungguh hebat padahal dalam hati kecilnya ia sudah memutuskan akan membunuh Kim Tisya secepatnya Begitulah, dengan langkah cepat mereka berdua berjalan keluar dari hutan dan menuju ke tanah lapang di belakang hutan tersebut Begitu terlepas dari pengamatan keluarga Nyowo Nyali Kim Tisya semakin membesar Sambil menjurak ia tertawa licik segera serunya Hei setan bermuka putih Aku dengar ilmu silapmu jauh melebih kedua setan lainnya Apa betul berita ini setan bermuka putih ini yang sudah bertekad akan menyelesaikan diri Secepat mungkin agar bisa membantu kedua orang saudaranya Tentu saja tak sudi banyak berbicara lagi Diiringi suara tertawa yang menyeramkan Dia segera menghimpun tenaga dalamnya dan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun melepaskan satu pukulan ke depan Dengan suatu gerakan cepat Kim Tisya mundur sejauh 5-6 langkah ke belakang Kemudian tegurnya dengan marah Hei setan bermuka putih Kenapa sih kau menyerang tanpa bersuara huhuh Sungguh memalukan terkesiap juga perasaan si setan bermuka putih Setelah melihat bocah muda itu sama sekali tidak keroboh Walaupun sudah terkena serangan Malah sempat memaki dirinya habis-habisan ditinjau dari hal ini Bisa diketahui bahwa kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki sungguh di luar dugaan Menyadari akan kelihayan lawannya, dia tak berani untuk bertindak gegabah lagi dengan menambahi tenaga pukulannya dengan bagian tenaga murni Dia lancarkan kembali sebuah pukulan dasyat Kali ini Kim Tisya sudah melakukan persiapan Ia sambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan Sementara simhoat ilmu ciat KH ini KHI segera dilakukan guna menghisap tenaga dalam lawannya Belaaam, tubuh Kim Tisya terpental sejauh satu kaki lebih dan roboh terjungkal ke atas tanah Dadanya terasa sesak dan hawa darahnya bergolak amat kencang Dalam kagetnya tanpa terasa ia berpekik di dalam hati Habis sudah riwayatku kali ini Tak nyana ilmu ciat KH ini KHI yang diajarkan suhu kepadaku bukan saja tidak mendatangkan hasil apa-apa Keempat anggota badanku malah dibikin lemas tak bertenaga dan kepala jadi pusing tujuh keliling Sementara dia masih berpikir, si setan bermuka putih itu telah berseru sambil tertawa seram Heeeh, 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 bocah keparat, rupanya kau cuma bisa begitu-begitu saja, hampir saja aku terkecoh Heeeh, 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 berbicara sampai di situ, kembali ia mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat Kim Tisya berpekik kaget lalu memejamkan matanya rapat-rapat menantikan datangnya saat ajal Di saat yang terakhir itulah mendadak terjadi suatu keanehan Hawa darah yang semula bergelora dengan hebatnya tau-tau menjadi tenang kembali dan pelan-pelan mengalir mengitari seluruh badan Bukan cuma begitu, malah kekuatannya berapa kali lipat jauh lebih hebat daripada keadaan semula Dalam kejut dan gembiranya, tak sempat lagi berpikir panjang, dia segera melompat mundur sejauh setengah kaki lebih Blaaaam, segulung desiran angin tajam segera menyambar lewat dengan amat hebatnya Pasir dan debu segera beterbangan memenuhi seluruh angkasa tau-tau di atas tanah di mana ia berdiri Tadi telah muncul sebuah liang sedalam setengah depan lebih Dengan perasaan tertegun si setan bermuka putih seger berseru Hei bocah keparat belum mampus kau Rupanya kau sengaja menipuku sambil mengincer posisi Kim Tisya berdiri Dengan telapak tangan kiri melancarkan sodokan mendadak Dia lancarkan serangan kembali dengan kecepatan yang mengerikan hati Begitu mengetahui kalau dirinya tidak terluka Kim Tisya merasakan hatinya semakin mantap dan keberaniannya bertambah besar Seluruh tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam tubuh Lalu dengan tangan kiri memainkan jurus kelincahan menyeberangi empat samudera dari ilmu Tai Goan Sin Kang Sementara tangan kanan mengeluarkan jurus tangan sakti menyembah Buddha dari ilmu Gohut Chiang Ia sambut datangnya ancaman lawan dengan keras melawan keras Tentu saja ilmu Chiang Khi ini Khi yang khusus menghisap tenaga dalam lawan digunakan pula Di antara kilatan bayangan manusia yang saling menyambar Terjadilah ledakan keras yang memekikan telinga Belah Aam, tubuh Kim Tisya terdorong mundur sejauh beberapa kaki lebih Sementara si setan bermuka putih memegangi baju pada bahu kirinya yang robek besar sambil berdiri termanggu-manggu Terima kasih telah menonton!